Halo Halo guys what's up kali ini gue mau sharing tips lagi sekarang tentang berjualan di auksinya tips mudah untuk kalian yang pengen nyari uang kau risya dengan cepat yang pertama yaitu kalian mesti punya ya misalkan kalian suka farming ya untuk kalian yang sering farming mencari bahan-bahan gitu material gitu itu kalian yang jual ya contohnya ini aku contohin gua mau jualan yang gue jual adalah ini yang gue jual adalah ini Precious Jade nah kita sell nah disini kan ada nih list dari orang yang jualan Precious Jade ini ya kalian lihat itu pasalannya berapa 31 ini pada masang way out lebih tinggi ya disini kalau gue lihat-lihat ya ini ada yang terharga yang murah tapi BOT-nya mahal ya ini jangan jangan dikutin ya ini aja apa ya semua aja menjatuhkan harga material gitu loh kayak gini nih ini kalian taruh misalkan ini 31 32 31 ini pada mahal-mahal jual banget menurutnya misalkan nih yang bener itu ya kalau kalian mau jual barang jual yang stabil juga ya kalian jualan tuh 33 3000 nah ini 3000 nih nah gua jual begini tuh 29 kita bikin baik bitnya 29 ya bye-bye ya jangan terlalu jauh ya bikin aja sekitar naikin dua kiri 31 ya nah di display time ini bikin aja 20 jam karena biayanya sama yang indah menambah nih tuh Nah Yang kita incer disini adalah pembeli Yang gak sabaran ya Yang gak sabaran dia Pengen berburu beli itu barang buat dipake Untuk nge-refining ya Nah Itu yang kita incer guys Jadi Harga tuh jangan terlalu murah Terus juga Buyoutnya itu jangan terlalu tinggi Ini Salah ini kayak gini Kalau mau cepet kayak gitu ya Dan harga juga Harganya juga gak terlalu rendah lah ya Segini kalau jual Kalau misalkan dia buyout Langsung aja kita pasang Nah Nah ini udah ada barang gue yang laku ya Ternyata barang gue udah yang laku Kita liat Di email Itu dari barang kedua Tuh iya kan Barang yang gue jual kan Precious Jade Tuh ini juga laku Ini laku harga buyout ini ya Pasti Kan 31 dikurangnya 10% ya Jadi segini 27.90 Jadi itu juga Cementer itu adalah pembeli-pembeli Yang Lama-lama nunggu Sampai bidnya habis gitu Kita claim semua Terus juga Barang yang kalian cari Jangan yang susah guys Ini gue contohin Gue punya spot yang Nemu ya Gue spotnya Pasang aja Itu juga nemu Langsung aja kita teleport Ketempat gue farming ya Oke ini gue udah sampe Di spot gue biasa Farming Precious Jade ya Ini dia Ini gue contohin farmingnya ya Oh iya dan kalian kalau farming itu Mesti pakai Yang namanya Explore ya Kalian sini Kalian pilih yang kalian mau cari Nah Kan muncul tuh Langsung aja kita Terbang ya Usaka juga Kalian udah punya Hewan terbang ya Jadi cepat Bisa Kuda yang punya sayap Atau gak Burung ya Supaya kalian lebih cepat Ke spotnya Nah kan Lucu aja Ini gue punya spot sini Cuman Muter doang Muter Antara si Batu dan Ada lagi Kalau kalian Pake Lari gini lama Mending terbang Jadi Untuk menghemat waktu Pokoknya kalian cari Spot yang Kayak gini Atau yang Deket Tapi Muncul terus Gitu Terbang Deket 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 misalkan juga kalian punya senjata melee untuk jalan dengan cepat kayak gini nih kan lumayan tuh 7 pace kan pakai udang aja langsung bisa sampai lebih cepat sedikit waktunya lumayan enggak menghemat time ya kan kalian cari aja pokoknya yang map yang ada kayak begini misalkan tumbukan atau batu lain mungkin ada yang kayak gini kalian cari aja ya pasti ada kok yang kayak gini-gini nih yang paling fun tinggal muter-muter ruang kita ganti burung selamat menikmati enak kuda sih ya lebih cepat sih enggak tahu kenapa lebih enak aja udah lebih kenceng selamat menikmati enggak 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 akan ditabrak aja, dia turun diaé, dia turun dia 6 dia בש happen dia 6 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye bye selamat menikmati